PT Pelabuhan Indonesia, Belindo telah menyiapkan lahan seluas 24 hektare untuk pembangunan terminal bahan bakar minyak atau TBBM baru Pertamina sebagai pengganti depo plumpang yang terbakar akhir pekan lalu. Pembangunan depo BBM baru ini rencananya akan mulai dilakukan pada akhir tahun 2024. Reporter Rizrina Kirana dan Juru Kamera Alan Indra melaporkan dari lahan Belindo di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara. Menteri BUMN Erick Tohir memastikan akan merelokasi depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pasca kebakaran hebat yang terjadi pada 3 Maret 2023 lalu yang meluluh lantakan puluhan rumah warga bahkan juga mengakibatkan belasan warga meninggal dunia dan puluhan warga lainnya ini mengalami luka-luka. Dan untuk relokasi depo Pertamina Plumpang ini nantinya akan menempati lahan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo yang berlokasi di Kalibaru. Dan saat ini saya berada di lokasi yang rencananya akan menjadi lokasi baru dari depo Pertamina Plumpang yang luasnya ini mencapai 24 hektare. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Bapak Setio dari Divisi Pengendalian Proyek PT Pelindo. Bapak Setio, Pak izin untuk sejauh ini pembicaraan antara Pelindo dan juga Pertamina terkait dengan relokasi depo Pertamina Plumpang ini seperti apa Pak? Kalau dari kami, dari Pelindo, kami sudah menyiapkan lahan. Ada sekitar 24 hektare dan itu bisa diperluas lagi sesuai dengan keinginan dari Pertamina. 30 hektare pun kami sanggup kasih ada lahan di PT 1, untuk Terminal 1. Untuk pembangunan atau proses pembangunan sejauh ini apakah sudah dilakukan Pak? Proses pembangunannya kami sudah mulai sudah 60 hari dari hari sekarang. Itu direncanakan selesai nanti di akhir Desember 2024. Artinya untuk pembangunan ini sebetulnya sudah dilakukan ya Pak? Atau sudah ada rencana sejak awal sebelum bahkan peristiwa kebakaran itu terjadi Pak? Jadi gini, kami itu kan operator terminal ya, operator terminal kami itu menyiapkan. Jadi untuk proyek ini adalah proyek pembangunan CT 2 plus PT 1. CT itu container terminal 2 plus PT itu produk terminal 1. Itu sudah kami rencanakan di RKB perusahaan kami. Dan itu sudah kami mulai. Begitu itu nanti itu untuk siapa? Itu adalah bisnis-bisnisnya manajemen kami. Dan nanti untuk terkait dengan pengendalian lahan sendiri, apakah sudah ada komunikasi terkait dengan hal itu dengan Pertamina atau seperti apa? Yang paling penting di kami, kami itu sudah siapkan itu saja. Nanti Pertamina oke, secara bisnis-bisnis dengan Pelindo, kami dukung itu sepenuhnya. Artinya untuk pembicaraan lebih lanjut terkait dengan teknis pengolahan lahan ataupun nanti seperti apa, untuk penggunaan lahan dari Pelindo yang nanti rencananya akan digunakan untuk depo Pertamina pelumpang, belum sejauh itu ya Pak? Itu nanti manajemen kami. Kami kan dari pengendalian proyek saja. Kami tahu ini di proyek. Dan juga Pak terkait dengan buffer zone nih Pak, zona penyangga atau zona aman antara depo Pertamina dengan rumah penduduk, apakah lokasi yang nantinya ini akan menjadi lokasi baru depo Pertamina sudah aman Pak? Atau sudah memenuhi gitu? Kriteria-kriteria yang tahu persis itu Pertamina. Kami cuma menyiapkan lahan. Kalau dilihat dari segilah sini, ini kalau dari rumah penduduk kan ada sekitar 5 kilo lah dari rumah penduduk. Nanti kriteria persisnya kami dapat dari Pertamina. Intinya saat ini Pelindo sudah menyiapkan lahan yang rencananya akan selesai di akhir 2024. Begitu Pak? Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Pastio atas keterangannya. Selamat kembali bekerja. Ya itu dia tadi Pemirsa bahwa saat ini PT Pelindo memang sudah menyiapkan lahan seluas 24 hektare yang nantinya bisa diperluas menjadi 30 hektare sesuai kebutuhan dari Pertamina. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari segi buffer zone atau zona penyangga atau zona aman yang dari kriteria Menteri BUMN Tauhir yaitu 50 meter dari rumah penduduk. Ini kalau kita lihat memang sudah memenuhi kriteria terkait dengan hal tersebut. Dan saya itu juga tadi kalau kita mengutip dari pernyataan Bapak Setio untuk target penyelesaian pembangunan ini akan selesai di akhir 2024. Artinya pembangunan akan memakan 42 sampai dengan 2,5 tahun. Tentunya untuk relokasi ini sebagai upaya untuk bisa mencegah kejadian serupa ini terjadi di kemudian hari. Dan sekaligus juga untuk sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Dari Jakarta, Nisim Kirana, Alar Indra, Media Group Datuk.